R.D. 15 tahun, pelajar SMA ini ditangkap polisi Kalidoni Palembang setelah kedapatan tawuran. Saat itu polisi yang berpatroli mendapati tersangka bersama kelompoknya. Sekitar 20 orang menunggu kelompok lain untuk tawuran. Dengan lebih dulu membuat janji melalui pesan medsos. Mereka berkumpul di jalan Pasundan, kecamatan Kalidoni, Selasa Dinihari. Saat polisi datang, kelompok tersebut lari dan tersangka R.D. ditangkap bersama senjata tajam yang sengaja dibawa untuk tawuran. Menurut polisi, patroli kamtipnas pada bulan Ramadan lebih ditingkatkan menyusul maraknya tawuran khususnya jelang subuh. Aksi tawuran yang melibatkan anak di bawah umur merupakan kali kedua diproses di Polsek Kalidoni. Orang tua diimbau lebih memperhatikan anaknya dan diminta berada di rumah sebelum pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tim Polsek Kalidoni mendatangi TKP, lalu melihat sekurang bulan remaja, melihat kedatangan anggota Polsek, yang lain pada kabur berhasil diamankan salah satu pelaku sama saudara R.V. Lanu ini, kemudian ditemukan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Meski tersangka masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan dan tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Rezki Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.